Kelahiran Sheikh Nawawi Masya Allah Saya sering jarak ke Tanahara Tapi baru kali ini Ke tempat maulidnya Alhamdulillah Jadi ada yang memberikan informasi Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Untuk saat ini Saya sedang berada di Maulid Sheikh Nawawi Jadinya Inilah ada tempat Walaupun rumah kelahiran Sheikh Nawawi Yang mana Sheikh Nawawi adalah salah satu ulama Yang kemarin kita di Yang masyur Dan Wabarakatuh Yaitu di Makatul Muka Romah Ataupun diakamkan Di Jantatul Maklah Nanti kita lihat ada Tanggal-tanggal kelahiran Dan yaitu Tanggal wabarakatuh Wabarakatuh Dan inilah rumah tempat kelahiran Dan setelah ini Kita akan ke tempat Ataupun ke tempat Pengarangan Pengulisan Kitab Sheikh Nawawi Sewaktu ada di Bulawang Jawa Sheikh Nawawi Adalah salah satu ulama Yang masyur Dari Indonesia Khususnya Yaitu di Banteng Tanah Tanah Ara Alhamdulillah Dari Hidupku Jatang Dan beruntung Fakur Di Yaitu Di tempat kelahiran Sheikh Nawawi dan saya doakan kepada para penonton mudah-mudahan diberikan hormat yang baik dan diberikan fikir dan diberikan ketuan yang soleh dan soleha dan semoga bisa berangkat umroh ataupun hajib ke bayatullah oke kita terus jangan lupa di subscribe oke inilah rumah nah ini dari samping nah ini ada tulisan maulid nawawi atau tempat kelahiran seh nawawi saya sering jarak ke tanah hara tapi baru kali ini ke tempat maulidnya alhamdulillah jadi ada yang memberikan informasi alhamdulillah namun sayang ya kita tidak bisa masuk ke dalam jadi mohon maaf teman sobat semua saya tidak bisa masuk karena memang tidak diperbolehkan tapi kapan-kapan kita akan minta izin alhamdulillah masya Allah oke kita lihat nah inilah rumah kediaman seh nawawi al-bantani lahir di tanah rabantan pada 1813 nasehi atau 1230 hijriyah seh nawawi merupakan keturunan ke-12 dari maulana syarifidatullah sunan gunung jati cirbon tepatnya dari jalur putra maulana sanudin sunan bantan 1 seh nawawi al-bantani telahir dengan nama abu abu abdul mu'ti muhammad bin umar bin ali al-tanara al-jawi al-bantani lebih kenal dengan sebutan muhammad al-jawi al-bantani seh nawawi dapat di mekah dan dimakamkan dimaklah pada 1413 hijriyah 1897 masahi masya Allah tebarap Allah nah jadi siapapun yang ingin jara ke tanah jangan lupa kita ambil sejarahnya ataupun jangan lupa mampir ke maulidnya seh nawawi tanara oh bendera merah putih kalau kiranya pun luas loh masjid agung tanara bertempat di sebelah masjid agung tanara alhamdulillah kita sudah bertawasul di maulid seh nawawi tanara walaupun memang makam beliau di mekah jenatul makla tapi kita mendoakan dari sini dan mendapat kita mengharapkan berapa beliau dan semoga nanti kita diakui sebagai muridnya karena alhamdulillah walaupun bagaimanapun saya pribadi adalah salah satu yang mencintai yaitu kitab-kitab yang dikarang oleh seh nawawi dan mudah-mudahan khususnya bagi saya mendapatkan topek hidayah dan mendapatkan yaitu barokah dan semoga diakui kelak sebagai santrinya beliau alhamdulillah mudah-mudahan kita semua khususnya penonton bisa nanti langsung jarak ke makam seh nawawi yang ada di jendatul maklama katul makaromba oke untuk kali ini kita akan review tempat pengarangan ataupun tempat seh nawawi waktu di Indonesia atau di Jawa di Tanahara waktu menulis ataupun mengarang kitab-kitabnya oke kita sekarang dari sini menuju kepertilasan yang kedua ataupun rumah yang kedua ini adalah tempat lahir seh nawawi dan kemudian seh nawawi pindah dan membuat rumah di sana dan membuat yaitu tempat mengarangan kitab oke kita lanjutkan jangan lupa di subscribe ya oke kita lanjutkan selamat menikmati selamat menikmati